Intro Mendidik kedisiplinan dan saling menghormati sudah harus diterapkan sejak dini. Banyak siswa yang rendah dengan hal tersebut, terbukti dengan seringnya terjadinya tawuran antar pelajar yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Demi menumbuhkan kembali kedisiplinan, pihak sekolah SMKN 7 menggelar pelatihan taruna selama 7 hari bagi siswa yang baru, 2 hari untuk kelas 11 dan kelas 12 guna menumbuhkan kembali rasa saling menghormati. Pelatihan taruna yang digelar di lapangan SMKN 7 Kabupaten Tangerang dibina langsung oleh 6 personil dari Koramil dan 2 personil dari Kepolisian. Dengan sistem pembinaan yang berbeda. Tampak siswa yang sedang dipangkas rambutnya saat ditemui media, Sersan Mayor, Astaja, Babinsa, Kelurahan, Kelapa 2, Koramil 7, Curug, DIM 0506 Tangerang menjelaskan, Kedisiplinan dan saling menghormati wajib dipelajari oleh para siswa. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa lebih memahami arti kedisiplinan. Dan perihal pemangkasan rambut adalah hal yang dilakukan agar sama dengan siswa lainnya. Dan kami sudah memberikan kesempatan kepada siswa yang mengikuti pelatihan untuk memangkas rambutnya. Kediatan ini adalah dimaksudkan untuk membentuk siswa masuk ke SMK 7 ini supaya punya etika. Di antaranya etika menghargai guru, etika menghargai temannya, seniornya, etika di lingkungan sekolah. Barangkali itu supaya ada pengenalan dan dipahami oleh mereka. Untuk pemotongan rambut itu dimaksudkan untuk apa Pak? Pemotongan rambut dimaksudkan untuk rambut ini ada aturan. Jadi ada aturan supaya mereka mengorgankan rambutnya ini supaya sama dengan yang lainnya. Paling tidak, tidak ada rambut yang lewat batas, yang gontong banget. Kita sebetulnya sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyukur sendiri. Namun karena dilanggar ya terpaksa kita potong tujuannya hanya untuk supaya rambutnya itu tidak, supaya pantas dilihat. Itu saja. Di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda, SMK N7 juga mengadakan sosialisasi tentang narkoba dan peraturan lain lintas. Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sri Murli Setiawati menambahkan, pihak sekolah melakukan pelatihan taruna sejak tahun 2010. Sudah tujuh tahun acara ini dilaksanakan dan sangat berdampak positif bagi sekolah. Ini adalah ketarunaan, yang kita bilang ketarunaan, tapi semi-ketarunaan. Itu di kegiatan ini setiap tahun. Dari tahun 2010, kita ada ketarunaan. Jadi sebelumnya gurunya dulu selama satu minggu, muridnya satu bulan, itu awal. Tapi sini-nya kita lebih efektif. Siapa yang di... Kelas-nya, kelas dua, kelas tiga, refresh-nya. Jadi mereka dua hari, dua hari. Siapa aja yang dijadikan pembina, Bu? Kita panggil instrukturnya dari TNI, delapan orang, dari Polsek, dua orang. Dan yang sudah dilakukan, Bu, ada dampak ke sekolah nggak, Bu? Banyak, banyak, Mas. Kita dari sampelnya aja, dari rambut kita sudah satu, dua, satu. Dari penampilan rambutnya, dari tata cara mereka berjalan, terutama di hari Senin ya, Upacara-upacara itu lebih mudah daripada dia nggak mengenal sama sekali apa itu baris berbaris, apa itu ketarunaan. Dengan adanya ketarunaan, kan kita meluas mas materinya banyak. Tidak. 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 Tidak.